Seorang warga asal desa Trara, Kecamatan Trara, Kabupaten Lombok Timur, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selong dengan gejala suspek corona sepulang dari Malaysia sepekan lalu. Sebelumnya pasien sempat dikarantina di Malaysia selama 5 hari, setelah itu pasien langsung dipulangkan ke Indonesia dan dirujuk keluarga ke rumah sakit. Beginilah kondisi warga bernama Muslihin, 33 tahun warga asal desa Trara, Kecamatan Trara, Kabupaten Lombok Timur, yang hanya bisa berbareng lemas di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Sujono Selong dengan keluhan medis sesak nafas, demam tinggi, batuk dan blu yang tak kunjung sembuh sejak berada di Malaysia. Perawatan Muslihin untuk sementara waktu diasingkan dari pasien lainnya dikarenakan petugas mengkhawatirkan kalau pasien diduga terjangkiti virus corona yang dialaminya sejak di negara Malaysia. Muslihin dirujuk pihak keluarga dengan diagnosa awal menderita TB paru dan saat ini telah melakukan ronsen dan cek darah oleh pihak rumah sakit untuk memastikan penyakit Muslihin. Sebelumnya pasien diperiksa di puskesmas terara, akan tetapi pihak puskesmas langsung melakukan rujukan karena khawatiran atas gejala-gejala yang diderita pasien yang mirip dengan gejala suspek corona. Untuk mengantisipasi kemungkinan, Muslihin selanjutnya dilakukan dengan langkah isolasi dan tidak digabung dengan pasien lain dengan pola penanganan pasien isolasi corona karena berasal dari negara yang ditemukan virus corona. Mungkin belum memastikan kemungkinan pasien tertular corona, namun langkah isolasi dan observasi mendalam terus akan dilakukan tim medis hingga pasien benar-benar dipastikan negatif virus corona. Nah, secara kebetulan juga pulang aset ini setelah kita lakukan analisis di bedis secara lengkap dan juga berdasarkan analisis yang ada dari puskesmas. Namun di situ ada analogis kejadian beraih dari Malaysia. Pas pulang dari Malaysia? Iya. Berapa hari baru diketahui? Selesanya? Baru pulang dari Malaysia gitu kan? Oh, langsung ya? Iya. Berapa tahun di Malaysia? Satu tahun setengah. Satu tahun setengah? Iya. Sebagai langkah antisipasi, untuk sementara waktu pihak rumah sakit masih akan melakukan isolasi sesuai dengan prota penanganan virus corona untuk mengantisipasi penularan kepada pasien lain di rumah sakit. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mohtadun, Tim Liputan, melaporkan. Dari Kabupaten Lombok Timur,